Tanggapan Gibran Raka Buming soal usulan Sekjen PBB agar jadi cawapres Prabowo Subianto. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Enggan berkomentar banyak saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Bulan Bintang PBB Afrian Syah Nur yang mengusulkan agar putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, itu sebagai cawapres alternatif Prabowo Subianto. Gibran beralasan tidak memberikan pernyataan soal politik pada saat jam kerja sebagai wali Kota Solo. Jam kerja nggak ngomongin politik, jawab Gibran singkat ketika ditemui di Geraha Wisata Niaga Solo, selesai menghadiri pembukaan Job Fair Carrier Expo 2023, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Sebelumnya Sekjen PBB Afrian Syah Nur mengusulkan Gibran sebagai alternatif cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Ajang Pilpres 2024. Di sisi lain, PBB juga mengusulkan nama Ketua Umum Partai Politik, PARPOL itu, Yusril Iza Mahendra, menjadi cawapres Prabowo. Dari Partai Bulan Bintang sudah mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon Presiden kami dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda. Anak muda itu siapa? Ya saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjang wali Kota Solo ini seperti apa? Nah itu yang saya ambil, ucap Afrian Syah yang juga menjabat sebagai wakil Menteri Tenaga Kerja itu. Ia menegaskan, usia Gibran yang dinilai masih terlalu muda, bukan penghalang. Menurutnya, Gibran memiliki potensi dan belum pernah terjerat masalah. Ada yang mengatakan oh masih muda, justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Tapi yang lain-lain punya rekam jejak punya masalah banyak. Itu makanya saya pilih Mas Gibran untuk menjadi pendamping Pak Prabowo, ungkapnya. Afrian Syah memastikan pernyataan dukungan kepada Gibran untuk menjadi calon Presiden Prabowo sudah sering disampaikan olehnya. Ia juga menyebut PBB adalah partai pertama yang mengusulkan nama Gibran di Koalisi Indonesia Maju, Kim, tentang Gibran menjadi calon Presiden Prabowo. Gibran menjadi pilihan bagi PBB sebagai calon Presiden alternatif di samping Yusril yang juga diusulkan untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Dimana-mana setiap media sudah keluar itu. Kalau nggak Yusril ya Gibran. Tidak ada tawar-menawar lagi, kami akan menyodorkan Mas Gibran sebagai calon Presiden alternatif Pak Prabowo Subianto, katanya.